Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Virus Corona yang menyebabkan penyakit COVID-19 menjangkit warga di berbagai belahan dunia Terhitung sudah hampir 2 tahun virus Corona mawabah sudah banyak dampak yang ditimbulkan diantaranya dampak kesehatan, ekonomi, dan pendidikan Warga pun mulai rasa dengan keberadaan virus Corona Jangan asal mencelah keberadaan virus Corona Ternyata sama saja menghina Allah SWT Lantas apa yang membuat warga resah atas keberadaan virus Corona? Bagaimana seharusnya menyikapi wabah Corona? Mengapa mencelah keberadaan virus Corona? Berarti menghina Allah SWT Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat Apa yang membuat warga resah atas virus Corona? Dunia tengah dilanda wabah penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus Corona Keberadaan virus Corona ini membawa dampak nyata pada kehidupan sehari-hari manusia Orang-orang jatuh sakit bahkan menyebabkan meninggal dunia Virus Corona tidak hanya berdampak pada kesehatan secara fisik Namun keberadaan Corona ini mengubah banyak kebijakan Misalnya, orang-orang yang tadinya bekerja di kantor dipindah menjadi kerja di rumah atau biasa disebut dengan work from home Kerja di rumah akibat adanya virus Corona ternyata tidak begitu baik bagi sebagian orang Orang yang tadinya biasa bekerja di kantor kemudian pindah ke rumah mengalami banyak kesulitan Misalnya, kesulitan fasilitas yang menunjang pekerjaan Belum lagi gangguan anak ketika bekerja di rumah menambah kepusingan bagi sebagian orang Kepusingan yang dialami bagi orang yang bekerja dari rumah tidak seberapa jika dibandingkan dengan orang yang kena PHK Sebagaimana memang virus Corona juga sangat berdampak pada macetnya aktivitas industri Perusahaan terpaksa melakukan pemutusan kerja karena mengalami kebangkrutan Berita tentang PHK yang terjadi di mana-mana tentu tidak asing di telinga kita Di sektor pendidikan mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi tidak lagi ke sekolah untuk melakukan kegiatan belajar Awalnya memang terasa biasa saja Namun hingga hampir 2 tahun pandemi belajar dari rumah sudah sangat membosankan Orang-orang pada rindu ketemu teman dan belajar bersama secara tetap muka Namun apa daya semuanya dibatasi demi menekat penyebaran virus Tak hanya itu saja Aktivitas di tempat hiburan dan liburan juga mendapat pembatasan Ini tentu menambah kejengkelan orang-orang Sudah sekolah dilakukan secara online kerja dari rumah Kena PHK ditambah lagi dengan pembatasan untuk melakukan rekreasi Tak sampai di situ Pembatasan menunaikan ibadah di tempat-tempat ibadah seperti masjid atau gereja juga kena dampaknya Akibatnya selama adanya wabah virus corona ini solat berjamaah dikurangi Hal-hal yang demikianlah yang membuat orang-orang resah akan keberadaan virus corona Orang dari berbagai negara tidak pernah menyangka bahwa keberadaan virus corona mengubah tatanan hidup mengubah kebiasaan sehari-hari atau bisa dibilang keberadaan virus corona ini membuat orang tak lagi hidup normal sebagaimana biasanya Lalu bagaimana cara Islam menyikapi wabah corona? Tidak ada yang menyangka akan adanya wabah penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona Namun jangan salah wabah penyakit seperti yang sekarang melanda dunia ini juga pernah ada di zaman Rasulullah SAW Sebagai seorang muslim wajib mengimani dan meyakini bahwa wabah virus corona ini adalah takdir dan ketentuan Allah SWT yang mana wabah ini memang terjadi di berbagai belahan dunia Namun demikian dalam menyikapi musibah yang sedang terjadi seorang tawakal kepada Allah SWT Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah dan barang siapa yang beriman kepada Allah miscaya dia akan memberi petunjuk pada hatinya dan Allah maha mengetahui segala sesuatu Al-Quran Surah At-Tagabun Ayat 11 Sebagai ujut tawakal seorang muslim dalam menghadapi wabah virus corona adalah menjaga aturan Allah SWT Menjaga aturan yang dimaksud adalah dengan memperhatikan perintah dan menjauhi larangannya Kita juga dianjurkan untuk bersabar dalam melewati masa pandemi Rasulullah SAW berkata Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin Seluruhnya urusannya itu baik Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin Jika mendapatkan kesenangan maka ia bersyukur itu baik baginya Jika mendapatkan kesusahan maka ia bersabar Itu pun baik baginya Hadis Riwayat Muslim Rasulullah SAW mempunyai patokan dasar sebagai sunnah yang harus dilaksanakan oleh kaum muslim termasuk soal menghadapi wabah Rasulullah SAW bersabda Ketika kalian mendengarnya wabah di suatu daerah Janganlah kalian mendatangi daerah tersebut Dan jika wabah itu terjadi di daerah kalian berada Janganlah kalian pergi melarikan diri dari daerah tersebut Hadis Riwayat Bukhari Sejalan dengan aturan dan arahan pemerintah Terkait pembatasan ruang gerak Hal demikian Juga adalah tuntunan Rasulullah SAW Dalam menangani wabah Kejadian wabah ini pernah ada di masa Rasulullah SAW Pada 628 Masehi Dengan munculnya Da'un Shirwai Lalu di masa Khalifah Umar bin Khattab Ada Da'un Amwas Tahun 640 Masehi Yang membunuh 25.000 orang Kemudian pada masa Abdullah bin Al-Zubair Hadir Da'un Al-Jarif pada 691 Masehi Dengan korban meninggal sekitar 70.000 orang Setiap hari selama 3 hari Disusul Da'un Al-Futhiyah Pada 709 Masehi Dan Da'un yang terjadi beberapa hari pada 753 Masehi Dengan korban meninggal sekitar 1.000 orang setiap harinya Dari sini kita seharusnya tersadar Untuk sabar melalui situasi selama wabah virus corona Bukan malah menyalahkan waktu dan keadaan Sebab itu sama halnya menghina Allah SWT Mengapa menjelak keberadaan corona berarti menghina Allah SWT Wabah virus corona memang memancing emosi Sebab banyak hal yang orang tak bisa lakukan Akibat adanya pembatasan ruang gerak Orang jadi kehilangan pekerjaan Kesulitan ekonomi Dan banyak kesulitan lainnya Sebagai dampak dari adanya virus corona Akan tetapi Jangan asal mengeluh Apalagi menyalahkan waktu dan keadaan Sikap tersebut tidak terpuji Malah menjelak keberadaan virus corona ini Sama halnya kamu menghina Allah SWT Diriwayatkan oleh Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Janganlah salah seorang di antara kalian menjelak ad-dor Karena sesungguhnya Allah adalah ad-dor Atau waktu Hadis Riwayat Muslim Ada pun makna hadis Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi Rahimahullah Bahwa hadis ini adalah ungkapan Bukan hakiki Karena dulu orang Arab suka menjelak waktu Ketika terjadi malapetaka dan musibah yang menimpa mereka Baik berupa kematian Pikun Kehilangan harta dan yang lainnya Lalu mereka berkata Wahai waktu yang sial Maka berkatalah Rasulullah SAW Janganlah kalian menjelak waktu Karena sesungguhnya Allah itu adalah waktu Artinya Janganlah menjelak pembuat kejadian Karena apabila kalian menjelak pembuat kejadian Terkenalah celaan itu kepada Allah Ta'ala Karena dialah pembuat kejadian itu Makna sesungguhnya Allah SWT Adalah ad-dor Atau waktu Artinya Pembuat dan pencipta peristiwa dan kejadian Al-Hafiz Ibn Qatsir Ketika menafsirkan firman Allah SWT yang berbunyi Dan mereka berkata Hal itu tidak lain kecuali hanya kehidupan kita di dunia Kita mati Hidup Dan kita hidup Dan tidak ada yang membinasakan Kita kecuali odar Atau waktu Sahabat beriman Memang banyak dampak yang ditimbulkan Karena adanya wabah virus corona ini Akan tetapi Janganlah kita semudah itu mengeluh dan menyalahkan keadaan Menjelah keberadaan corona ini Sama halnya menghina Allah SWT Sebab Allah SWT Yang menciptakan Dan mengatur segala hal yang terjadi Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!